Orang yang ingin menjalankan sumpah ini harus memilih tempat terpencil dan kemudian dia berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari jerami yang kemudian tidak menggerakkan anggota tubuhnya dan menghindari makan dan minum sampai dia mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdila Nah berhubung masih berada di bulan Ramadan sepertinya seru apabila kita membahas keragaman ritual berpuasa dalam keyakinan lain di episode wawasan lintas agama pada kali ini Namun sebelumnya buat teman-teman yang muslim saya ucapkan tetap semangat berpuasanya semoga puasa teman-teman diberkahi dan diterima sebagai amal soleh setelah semoga puasanya lancar dan tidak bolong-bolong karena sudah tidak jamannya lagi puasa bolong-bolong di usia yang sudah menjelang tua ya Nah ngomong-ngomong soal puasa jadi ritual yang satu ini merupakan ritual yang umum ada pada berbagai agama yang ada di dunia dan tentunya dengan perincian dan model praktik yang berbeda dengan yang kita laksanakan jadi enggak di islam aja yang ada yang namanya ritual puasa seperti itu Nah dalam keragaman model tata cara berpuasa ada sebuah agama yang menerapkan ritual puasa secara super ekstrim Nah jadi teman-teman kita biasanya sebagai muslim puasa itu adalah menahan minum dan makan serta pula menahan untuk berhubungan intim dari subuh hingga maghrib dari terbit fajar hingga terbenam matahari Nah maka tata cara ritual puasa di agama yang akan kita bahas kali ini mereka akan berpuasa dari hari pertama dan coba-tebak kapan bukanya Ya mereka tidak akan berbuka karena mereka akan berakhir pada kematian Mereka berpuasa hingga mereka meninggal Nah bagaimana bisa ritual puasa se-ekstrim ini dipraktikan dan kenapa mereka mau mengamalkan puasa seperti ini setelah yang lewat satu ini Ramadhan adalah puasa berlipatnya pahala oleh karenanya jangan sia-siakan bulan ini Yuk mari kita santuni anak yatim serta fakir miskin dengan berbagi buka serta baju baru untuk lebaran tahun ini bersama DH Peduli Info selengkapnya klik link yang ada di deskripsi video atau yang ada di kolom komentar tersemat Dan juga seperti biasa sebelum kita masuk ke inti pembahasan pastikan terlebih dahulu kamu mengklik tombol subscribe dan juga tombol lonceng yang ada di buah video ini untuk mendapatkan updatean terbaru mengenai video topik wawasan lintas agama yang tentunya akan menambah wawasan kita mengenai keragaman keagamaan yang semoga dengan semakin banyak tahu membuat kita semakin dapat berpikir bijak serta meningkatkan nilai toleransi kita Namun kalau kamu tidak yakin video-video yang saya buat bermanfaat serta cocok buat kamu Oke, kamu tahan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe serta juga tombol loncengnya Dengan syarat, coba dulu nonton video ini hingga usai Jadi teman-teman, puasa ekstrim ini disebut dengan istilah puasa salihana atau juga disebut dengan istilah samlehna serta juga santara, samadhimarana, atau juga saniyasana marana yang merupakan puasa yang dikerjakan karena melakukan sumpah untuk tidak makan dan minum selamanya hingga mereka meninggal dalam agama Jainisme Nah, Jainisme merupakan salah satu agama dharma sejenis agama dharma di India yang memperhatikan ibadah dengan sangat ekstrim Jadi karena sama-sama agama dharma serta pula muncul di India maka ajaran Jainisme ini tidak jauh-jauh berbeda dengan ajaran Hindu serta Buddha mengenai konsep agamanya terkhusus konsep eskatologinya dimana agama Jainisme ini meyakini akan adanya konsep reinkarnasi Nah, reinkarnasi adalah konsep dimana manusia yang mati akan hidup kembali dalam beragai yang baru pada kehidupan berikutnya sesuai dengan karma yang mereka miliki dari kehidupan sebelumnya Jadi teman-teman, kalau misalnya karma mereka buruk maka mereka akan lahir kembali menjadi manusia yang serata sosialnya rendah atau bahkan pun menjadi hewan seperti itu Serta begitu pula, sebaliknya kalau di kehidupan sebelumnya mereka memiliki karma yang baik maka di kehidupan berikutnya mereka akan terlahir secara terhormat Nah, buat yang belum tahu karma adalah kalau di kita Islam sebutannya sebagai amal kebaikan amal kebajikan seperti itu atau pahala seperti itu dia Nah, sama seperti Hindu pula konsep reinkarnasi ini dalam agama Jainis disebut sebagai istilah samsara Jadi teman-teman samsara atau jeratan lingkaran kehidupan yang berturusan itu itu digambarkan sebagai kehidupan duniawi yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan Ya, karena dalam keyakinan mereka kehidupan itu ya terus berputar-putar disitu yakni hidup dewasa tua mati kemudian terlahir kembali hidup lagi dewasa lagi tua lagi mati lagi dan hidup lagi begitulah terus-terusan kita merasakan kesenangan dan kita merasakan kesusahan dan kepahitan dalam kehidupan Oleh karenanya untuk melepas jeratan lingkaran ini mereka melakukan upaya pelepasan atau upaya pembebasan jiwa yang dikenal dalam agama Jainisme serta juga dalam agama Hindu dan Buddha dengan sebutan Moksa Akhirnya tapi walaupun Jainisme Hinduism dan Budhisme sama-sama menganut konsep Moksa perlu teman-teman ketahui bahwa detail konsep Moksa dalam ketiga agama ini memiliki perbedaan Nah saya sendiri sebenarnya agak sulit untuk menjelaskan perbedaan konsep Moksa ini dalam tiap agama tersebut namun perlu dipahami bahwa agama Jainisme serta pula agama Buddha itu merupakan jenis agama terantestik dimana sederhananya mereka tidak meyakini Tuhan itu ikut campur dalam kehidupan manusia jadi mereka ini dibilang Aetais atau tidak bertuhan enggak ya bertuhan juga mereka tidak berfokus pada pengabdian terhadap Tuhan ataupun Dewa tertentu Nah hal ini berbeda dengan Hindu teman-teman yang mana Hindu meyakini adanya konsep Dewa tersebut sehingga menurut agama Hindu Moksa itu dimana jiwa manusia atau disebut dengan Atman itu bersatu dilubur dengan esensi Dewa tersebut esensi Dewa yang mereka sembah dengan begitu sudah barang tentu konsep Moksa dalam agama Jainisme itu berbeda karena Jainisme tidak meyakini akan adanya keterlibatan Tuhan atau Dewa dalam kehidupan mereka seperti itu Nah biasanya teman-teman paling umum kita kenal baik dalam agama Jainis dalam agama Hindu dan Buddha bahwa untuk mencapai Moksa adalah dengan bertapa dan juga teman-teman tidak mudah untuk menjadi seorang bertapa karena mereka harus hidup membiara hidup sederhana makan seadanya tidak menikah dan bahkan tidak berpakaian serta disiplin-disiplin lainnya yang berat bagi kita sebagai orang awam seperti itu Nah namun kan tidak semua penganun agama Dharma ini menjadi pertapa semua kan seperti itu Oleh karenanya dalam ketiga agama ini para umat pemeluknya itu dibagi menjadi tiga golongan yang pertama disebut dengan golongan pertapa yakni mereka-mereka ini yang melakukan pertapaan dan yang kedua disebut dengan golongan perumah tangga Nah jadi golongan perumah tangga adalah umat Hindu umat Buddha atau Jainisme yang tidak mengamalkan disiplin atau aturan dalam pertapaan atau juga dikenal dengan sebutan umat yang awam seperti itu Nah golongan perumah tangga disebut dengan istilah suaraka dalam agama Jain upasaka dalam agama Buddha serta grihasta dalam agama Hindu Nah dalam Jainisme pembebasan jiwa tidak hanya dapat dilakukan oleh para golongan pertapaan saja Nah akan tetapi juga para kaum golongan perumah tangga juga dapat melakukan pembebasan jiwa Nah caranya dengan melakukan sumpah puasa salekhana Ya walaupun puasa salekhana ini selain dilakukan oleh kaum perumah tangga puasa ini juga dilakukan oleh para pertapaan Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa semua penganut Jain baik kaum awam maupun pertapa akan melakukan lima sumpah dasar yang disebut dengan istilah puratas ketika kelima sumpah ini telah dijalani secara baik dalam hidupnya ya ini tidak ada satu sumpah pun yang cedera oleh mereka akhirnya seorang penganut Jain akan melakukan sumpah salekhana sebagai sumpah penutup sekaligus pengakhiran hidupnya Nah oleh karenanya para pelaku salekhana ini umumnya kaum lansia yang sudah siap meninggalkan kehidupan duniawi untuk selamanya Salekhana sendiri secara harfiah berarti menipiskan atau mengecilkan dalam artian menipiskan nafsu dan tubuh secara bertahap dengan berpantang makan dan minum yang kalau dikatakan berpuasa sampai meninggal tentu artinya dia berpuasa sampai meninggal namun faktanya tidak semudah itu tidak sesimpel itu dimana durasi untuk melakukan puasa salekhana ini dapat berhari maupun juga dapat bertahun tergantung kemampuan yang menjalankannya karena ritual ini bukan berarti ketika dia mengambil sumpah salekhana esoknya itu langsung dia menahan makan dan minum sampai dia meninggal tidak seperti itu karena dalam prosesnya mereka dapat melakukan secara bertahap seperti itu yakni meninggalkan secara sedikit demi sedikit hingga mereka mampu memantang sepenuhnya nah teman-teman dalam kitab acara ngasutra menjelaskan bahwa ada tiga bentuk cara penerapan puasa salekhana ini yang pertama disebut dengan bahag takprat yakhyana dimana orang yang ingin menjalankan sumpah ini harus memilih tempat terpencil dan kemudian dia berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari jerami yang kemudian tidak menggerakkan anggota tubuhnya dan menghindari makan dan minum sampai dia mati yang kedua disebut dengan inggita marana dimana orang tersebut tidur di atas tanah yang kosong bisa juga dengan cara duduk cara berdiri berjalan atau bergerak tetapi menghindari makan sampai makan dan minum sampai dia mati dan yang ketiga disebut dengan pada popagamana dimana seseorang berdiri seperti pohon yang mematung tanpa makan dan minum sampai mati nah setelah pengamal sumpah ini meninggal ia akan diarak oleh umat jainis sebagai bentuk perayaan akan berhasilnya seseorang jainis dalam melakukan sumpah salekhana untuk pembebasan jiwanya dimana mati dengan metode ini oleh mereka dianggap sebagai mati dengan keadaan soleh yang mana bagi mereka diharapkan untuk yang lainnya agar dapat mengikuti langkah-langkah ini untuk membebaskan diri mereka dari samsara tersebut perlu dipahami pula bahwa ritual ini juga harus dilakukan dengan cara sukarela sepenuh hati dari diri sendiri dan dengan cara yang tenang dan cara yang damai dalam pandangan lain puasa salekhana ini juga sebagai solusi buat para petapa jainis yang merasa dirinya sudah tidak sanggup lagi menahan pantangan sumpah-sumpah yang mereka lakukan sehingga meninggal dengan kondisi begini sebagai bentuk solusi melepas semua beban sumpah-sumpah tersebut misalnya nih teman-teman sumpah para petapa adalah tidak kawin jadi daripada dia tidak tahan dan terjerumus pada pemerkosaan lebih baik dia berpuasa hingga mati dan terbebas dari derita sumpah-sumpahnya itu nah mengenai bagaimana ekstrimnya sumpah-sumpah yang dilakukan oleh para petapa jainis ini sudah kita bahas di video episode sebelumnya klik link yang tertera di deskripsi video atau yang ada di kolom komentar ataupun yang ada di atas ini nah teman-teman lebih lanjut ritual ini tidak hanya dilakukan oleh umat jainis saja ya dalam agama hindu ritual ini disebut dengan sebutan prayopawesa walaupun ritual ini dalam hindu sepertinya tidak ada kaitannya dengan pembebasan jiwa namun ritual ini dibenarkan bagi mereka yang sudah tidak ada harapan lagi dalam kehidupnya dan bagi mereka mati itu lebih baik seperti itu contohnya seperti misalnya seseorang yang mengalami sakit-sakitan dan tidak ada potensi untuk sembuh maka dalam pandangan ritual hindu ini mati itu dengan cara purpuasa itu menjadi solusi untuk pengakhiran derita yang dialami dalam buddha juga ada yang disebut dengan sokushinbutsu dimana seorang biksu bertapa menahan makan dan minum hingga mengakibatkan mereka kurus dan termumifikasi jadi sehingga membuat jasad mereka terawetkan seperti mumi mungkin kembang kapan tentang ini akan kita bahas di episode berikutnya karena video ini mungkin yang sudah terlalu panjang seperti itu ya nah terakhir walaupun bagi kita ritual mereka ini seperti bunuh diri namun ya begitulah cara pandang mereka terhadap ajaran agama mereka dan tentunya kita harus bersikap secara bijak dan selalu bersyukur akan kehidupan yang kita jalani oke teman-teman mungkin ini saja untuk episode kali ini bagaimana pendapat kalian tulis di kolom komentar buat teman-teman yang muslim tentu hal ini menjadi perlindungan bagi kita dan seharusnya kita berbanyak syukur atas nikmat agama islam yang kita rasakan dan sudah seharusnya kehidupan yang kita jalani selalu diisi dengan kebaikan dan amal kebajikan agar kelah apabila kita suatu saat dipanggil oleh Allah kita telah meninggalkan pengaruh baik untuk orang-orang yang kita tinggalkan nah kalau video ini memberikan banyak wawasan dan pengetahuan jangan segan-segan untuk mengklik tombol subscribe serta juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update-an video-video terbaru dari Rabban Yans Aidy mengenai wawasan lintas agama jangan lupa klik like dan share apabila video ini perlu diketahui oleh orang lain serta bagaimana pendapat teman-teman si agama jainis ini tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di episode berikutnya mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan bila hitafiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai